suatu tabung berbentuk silinder dan berdiameter 0,7 mm dimasukkan vertikal ke dalam bejana berisi suatu jat cair dimana rapat masa relatif dari jat cair tersebut adalah 0,85 akibat tegangan permukaan jat cair dan efek kapilaritas permukaan jat cair naik setinggi 1,5 cm pada tabung silinder dan membentuk sudut kontak sebesar 15 derajat sebagaimana ditunjukkan pada gambar tegangan permukaan jat cair atau sigma tersebut adalah langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah menuliskan semua variable yang diketahui yang pertama diameter dari tabung silinder ini adalah 0,7 mm 0,7 mm kalau dirubah ke dalam meter maka dibagi seribu hasilnya adalah 0,0007 meter selanjutnya yang diketahui adalah rapat masa relatif dari jat cair tersebut atau S itu sebesar 0,85 tanpa satuan berikutnya yang diketahui adalah tinggi muka jat cair ini yang naik atau H itu sebesar 1,5 cm 1,5 cm ini juga perlu kita ubah ke dalam meter kalau diubah ke dalam meter dibagi 100 hasilnya adalah 0,015 meter dan yang terakhir diketahui pada soal itu adalah sudut kontaknya atau theta itu sebesar 15 derajat yang ditanya adalah tegangan permukaan atau sigma kita akan selesaikan soal ini langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini kita harus mencari rapat masa jat cair tersebut rapat masa disimbolkan dengan row untuk mencari rapat masa kita gunakan persamaan berikut ini S sama dengan row jat cair dibagi dengan row air nah kita ingin mencari row jat cair maka persamaannya menjadi row sama dengan S dikelikan row air S pada soal diketahui sebesar 0,85 tanpa satuan row air pada soal memang tidak diketahui tetapi ini merupakan hal umum yang harus diketahui dalam hidrolika nilainya sebesar 1000 kg per meter pangkat 3 ini kalau dihitung diperoleh hasil 850 kg per meter pangkat 3 langkah selanjutnya kita bisa langsung mencari tegangan permukaan dari jat cair tersebut yang tadi disimpulkan dengan sigma perlu diketahui kasus ini dalam keadaan setimbang artinya diam dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa gaya tarik ke atas yang disebabkan oleh tegangan permukaan itu sama dengan gaya tarik ke bawah yang disebabkan oleh kolom air yang naik disini nah jadi ada dua gaya gaya tarik ke atas dan gaya tarik ke bawah nah coba kita akan uraikan gaya tarik ke atas terlebih dahulu gaya tarik ke atas disebabkan oleh tegangan permukaan tegangan permukaan tadi adalah sigma nah sigma disini bekerja dengan sudut kontak sebesar theta yaitu 15 derajat karena dia miring maka kita perlu proyeksikan dia ke arah yang benar-benar vertikal atau ke arah ini nah supaya dia vertikal maka kita harus mengkalikan dia dengan cos theta kenapa cos theta? karena dia berada di samping sudut theta tegangan permukaan itu bekerja pada sekeliling pipa ini bisa dibayangkan kita simpulkan kelilingkaran itu adalah P disini nah tadi dikatakan gaya tarik ke atas sama dengan gaya tarik ke bawah sehingga kita ada tanda sama dengan disini kita buat gaya tarik ke bawah disampakkan oleh apa saja itu oleh kolom muka air yang naik disini kolom muka air ini berapa sih beratnya begitu ya coba perhatikan ini berbentuk suatu tabung berarti kita harus cari volume tabung ya volume tabung itu alas dikalikan tinggi tingginya disini adalah H itu adalah volume tabung karena ini berisi suatu jat cair maka kita harus kalikan Rho dikali G untuk mendapatkan berat jat cair yang naik di tabung ini nah sekarang kita jabarkan persamaan ini kelilingkaran itu adalah V kali D luas lingkaran itu adalah seperempat V kali D kuadrat dari sini ada yang biasanya kita coret yang pertama adalah V yang kedua adalah D ini D satu disini ini karena D nya ada dua berarti yang sebelah kanan D nya hilang satu menyisakan satu D saja sehingga persamaan ini kalau disusun ulang akan menjadi seperti ini sigma kali cos theta sama dengan seperempat D kali H kali Rho kali G karena kita ingin mencari sigma maka cos theta akan dipindahkan sebelah kanan disini posisi sebagai pengali kalau dipindahkan maka akan menjadi pembagi sehingga persamaan ini kalau kita buat dalam sigma persamanya menjadi sigma sama dengan D kali H kali Rho kali G dibagi 4 kali cos theta nah langsung input nilainya diameter tabung tadi adalah 0,0007 meter tinggi muka jat cair yang naik disini adalah 1,5 cm atau 0,015 meter Rho jat cair tadi kita ketahui sebesar 850 kg per meter pangkat 3 dan terakhir adalah percepatan gravitasi untuk bagian atas pada soal memang tidak diketahui tetapi ini merupakan hal umum yang harus diketahui nilainya itu sebesar 9,81 meter per detik kuadrat yang terakhir adalah 4 kali cos 15 derajat ini semua kalau dihitung maka akan diperoleh hasil sebesar 0,023 satunya perhatikan kilogram meter per detik kuadrat itu adalah newton yang tersisa disini ada meter pangkat 3 dibawahnya dan ada meter dikalikan meter nah meter kuadrat kalau dibagi dengan meter pangkat 3 maka menyisakan meter di bawahnya 1 sehingga satunya adalah newton per meter sekian penyelesaian soal ini terima kasih terima kasih